Intro Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan berita kendari hari ini Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali 3 topik utama hari ini Intro Tim Elang Anti Bandit Polres Kolaka tangkap para pelaku begali yang kerap meresahkan warga Intro Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah kota kendari pastikan sekolah sudah memenuhi kriteria protokol kesehatan Intro Peredaran narkotika di seluruh setenggara kini meningkat dalam waktu 5 bulan saja Intro Pencarian terhadap seorang nelayan Idar 40 tahun yang hilang akibat kecelakaan kapal Yang terjadi di perairan cempedak Kabupaten Konawe Kepulauan terus dilakukan oleh tim Basar Nas Kendari Memasuki hari keempat setelah melakukan pencarian ke pulau terdekat yang dibantu oleh nelayan sekitar Sampai saat ini korban juga belum ditemukan Dari kronologi kejadian, nelayan tersebut hilang dan terjatuh setelah kapalnya bertabrakan dengan kapal nelayan lainnya saat mencari ikan Hingga kini pencarian terhadap korban masih terus dilakukan meski terkendala kondisi cuaca buruk di perairan tersebut Kecelakaan kapal yaitu satu buah longput yang ditabrak atau ketabrak oleh takut Dan menyebabkan satu POB dari longput tersebut hilang Dan sampai saat ini operasi sedang berusaha berlangsung dan hasilnya masih menghir Mudah-mudahan segera diketemukan dalam kondisi apapun Dengan kejadian ini diharapkan kepada masyarakat nelayan yang akan mencari ikan Agar dapat melihat kondisi cuaca di laut terlebih dahulu Guna mencegah terjadinya kecelakaan laut lagi Anca Muhammad melaporkan dari Kendari Guna mencegah terjadinya kejadian yang akan mencari ikan